Masih bingung? Cari ide usaha apa? Atau ide jualan apa? Nah ini lho, kalau mau jualan ice, seperti ice aquarium ataupun ice box 5000-an, pakai saja serbuk ini. Jangan asal serbuk minuman biasa. Serbuk ini enak banget rasanya, dan sangat laris. Harganya juga sangat terjangkau. Mantap! Serbuk ini juga banyak varian rasa. Ada rasa mangga, alpukat, cappuccino, taro, lemon tea, durian, dan strawberry. Siap kirim seluruh Indonesia. Mantap! Yang asli hanya ada di sini. Ice box, rajanya ice barbar. 3 kilo? Iya. Itu 3 kilo mentahnya, kalau matengnya bisa sampai 6 kilo. Ini mentahnya nih? Ini matengnya ini. Oh, matengnya. Kalau mentahnya kan masih jadi tepung ya. Jadi ini baru buka nih? Iya. Jam berapa pokoknya ya, Mak? Biasanya sih ya, jam 10-an. Karena ini bangunnya tadi kesiangan. Jadi jam setengah 12 baru buka. Kocanya juga lagi bagus banget nih, terang ya? Betul, betul. Lagi cerah banget ini cuaca. Buat SS pokoknya memang mantep ini. Baru buka, Um? Iya. Belum? Masih mau ngerasik dulu? Iya, iya, iya. Ntar balik lagi, Pak? Iya, iya, iya. Tuh, udah ada yang mau beli. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Rezeki. Rezeki, alhamdulillah. Wow, ini awaraknya saya kenal nih. Yang dulu jualan apa nih ya? Jualan Mendoan, jadi tukang es sekarang. Oke. Tapi Mendoan masih jalan, kan? Mendoan masih jalan. Pakai anak buah. Pakai anak buah, alhamdulillah. Ini sekarang merambat ke sini nih, baru nih. Betul. Wow. Baru esnya. Wah, ini apa? Ini santan. Berapa banyak nih? Sekali beli, tiga butir kelapa. Oh. Jadi ini buat sendiri nih? Kalau kelapa santannya beli ya di pasar ya. Kalau ini dimasak sendiri. Dipasaknya direbus. Oke, kita tuang. Kita santannya yang kental kira-kira aja. Kira-kira aja? Iya, dikira-kira aja. Kalau terlalu kental kan, kalau kebanyakan santan, kebanyakan nggak ada yang suka ya. Nggak ada yang suka santan gitu. Kita cendolnya ada cuma dua macam aja ya. Tape sama ketan. Tape sama ketan? Iya. Ketan apa? Ketan hitam. Wih, ada ketan hitamnya deh ya. Iya. Mau pakai durian, duriannya lagi mahal harganya. Ini satu kilo, Mas. Apa lebih? Ini ukuran plastiknya tiga kilo. Tiga kilo. Tadi berarti itu, dong? Itu tadi udah tiga kilo. Oh, berarti enam kilo nih jadinya, bawahnya. Ini cendolnya buat sendiri atau gimana? Alhamdulillah buat sendiri. Warnanya nggak terlalu hijau banget ya? Betul. Ya, agak terang. Agak terang. Baru buka, Bu. Iya. Tentang lagi, Bu, ya. Makasih ya. Iya. Jadi ini langsung dicampur sama santan ya? Iya, betul. Berarti ini tahan lama nggak? Tahan. Bisa sampai semalam. Semaleman ya? Iya. Kalau besok udah nggak bisa dipanggara. Kalau besok nggak bisa. Bisa sih bisa, tapi taruh di kulkas. Kalau di kulkas, ya. Tapi jarang nih langsung. Pakai yang baru? Pakai yang baru semua. Kalau santan nyisa ya, mau nggak mau dibuang. Soalnya udah nggak bisa buat besok. Kalau santan gitu ya? Iya. Kalau cendolnya kalau nyisa masih bisa buat besok. Tapi yang nggak pakai santan ya. Kalau udah pakai santan udah nggak bisa. Soalnya di sini jarang yang ada jualan es cendol begini jarang. Ini kas mana ini? Ini kas klaten. Klaten? Iya. Seharusnya sih ya kalau cendol klaten itu cendolnya warnanya hitam. Iya. Seharusnya. Tapi kebanyakan orang sini sukanya yang cendol hijau. Iya. Kalau yang hitam jarang ada yang minat. Ini tape-nya berapa banyak? Tape-nya 2,5 kg. Untuk 6 kg? 6 kg cendol. Kita pakai seukuran kita aja. Soalnya nggak bisa di ini ya. Nggak bisa ditakre kalau ketan ya. Tapi ini bikinnya berapa liter? Kalau bikinnya 3 liter. 3 liter? Ketan hitamnya 1 liter. Ketan putihnya 2 liter. Oh campur ketan putih. Iya. Ini ketannya manis kok. Manis ya? Manis. Ini berapa banyak bulannya? Ini mah satu toples aja lah. Padahal bisa sampai 1 derigen. Cari. Ini kita tinggal nambahin lagi kok. Sehari bisa sampai 5 liter kadang. Ini buat sendiri juga? Kalau gulanya buat sendiri. Pasti tahu lah. Kalau biasa yang sudah jualan es jendol. Pasti tahu bikin gulanya gimana. Gimana tuh? Susah nggak? Ya susah-susah gampang sih ya. Susah-susah gampang. Ya kalau udah tahu. Pasti gampang. Harganya berapa di sini? Perbungkus 10 ribu. Kalau dibungkus. Kalau digelas 8 ribu. Digelasnya segede apa? Gelasnya segede gini. Oh sedeng ya? Ya sedeng. Lumayan yang gede. Kalau cendolnya aja kita jual sama 8 ribu. Kalau cendolnya doang? Ya kalau cendolnya doang. Kalau dibungkus. Ya kalau campur 10 ribu. Ketam sama tape. Jadi ini Mas Yudi jualan es cendol juga nih sekarang? Ya Alhamdulillah tadinya jualan tempe mendoan. Sekarang kita buka lagi es cendol. Alhamdulillah tempe mendoannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tempe mendoannya alhamdulillah lancar. Cendolnya juga alhamdulillah sudah lancar. Jadi mendoannya ini sekarang yang jualan anak buahnya? Ya yang jualan anak buahnya. Jadi sekarang udah punya anak buah? Alhamdulillah. Ini udah berapa lama sih? Alhamdulillah baru 10 bulan. Sebelum puasa ke bulan kemarin. Kemarin kan Mas di mendoan. Ini ingin jual siapa waktu itu? Istri saya. Mau istrinya? Ya sebenarnya ini udah lama juga ya. Alhamdulillah sudah dapet 10 bulan. 10 bulan? Iya. Untuk resepnya tau dari mana? Belajar sendiri atau dapet dari? Alhamdulillah sih dari pertama buka es cendol ya. Pertama buka es cendol yang ini. Alhamdulillah dikasih resepnya. Terus turun terusin. Alhamdulillah sampai sekarang. Berjalan. Berjalan. Dia porsi 10 ribu di plastik. Bisa untuk 2 orang ya? Iya betul. Banyak banget nih guys. Emang begini? Emang begini takranya. Siang bolong, tengahari bengkak, seger banget nih. Siang-siang seger ya pak? Wih mantep. Dia pakai susu juga. Pakai susu. Biar nambah... Biar nambah... Seger. Nambah... Manis. Manis. Manis susu dari manis gula. Sering beli apa baru lewat? Baru lewat aja. Baru lewat? Oke. Terima kasih pak. Resepnya dikasih dari awal yang pertama buka. Alhamdulillah orangnya baik juga kok. Intinya dia... Tukeran resep juga sih ya. Dia minta resep pendoan saya. Saya minta resep dari cendol. Ih mantep. Saling berbagi ya. Betul. Saling berbagi. Selama 10 bulan ini, disini omset paling tinggi berapa man? Omset paling tinggi... 1 juta ya. 1 juta? 1 juta. Lumayan ya. Setengah hari doang. Setengah hari. Mantap. Kalau modal hariannya berapa nih? Kalau modal hariannya... Kalau semua total nih ya. Dari gula, dari ketan, dari tape, dari cendol, dari santan, dari susu. Semuanya 200 ribu. Cuma 200 ribu? 200 ribu. Berarti untungnya bisa 80 persen. Betul. Mantap juga nih. Keren. Jadi paling banyak menghabisin berapa cendol? Kalau selama ini bisa menghabisin 6 kilo. Bisa nyampe 7 kilo. Lumayan ya. Mantep banget. 10 bulan jualan es selain doang ya. Hasilnya gimana nih mas? Saya bisa ngapain aja. Alhamdulillah bisa buat nabung aja dulu ya. Buat nabungan, buat masa depan anak, buat sekolah anak, biaya sekolah anak. Ya kalau buat yang lain-lain, kita tunda dulu aja lah. Kita sementara buat kita nabung dulu. Bisa terima pesanan gak sih mas? Bisa. Tinggal WA aja. Buat apa nomornya nih? Kalau ada orang yang pesen nih. Kali buat acara. Bisa ya? Bisa, bisa. Nomornya 0859 4207 6677. Atas nama Cendol Dawat Mas Yudi. Segini berapa? Satu bungkus 10 ribu. Banyak banget. Iya. Ukuran dua porsi ini juga. Dua gelas. Ini kalau diminum buat sendiri gak bakalan habis. Minimal dua orang. Selamat tinggal. Ya spray an-. Ya año kula. selamat menikmati cendolnya nggak usah pakai tetan gitu kali ya cendol doang sama bola boleh-boleh bang itu ukuran berapa bang 8.000 bikin dua porsi jadi satu dua porsi jadi satu segini 8.000 iya kalau mau dua porsi tinggal tambahin tinggal nambahin iya yang bedain dari cendol doang lain apa disini nih dari warna sih mungkin ya warnanya aja nih iya warnanya lebih terang ya iya nggak hijau banget gitu nggak pokoknya kalau hijau banget sih tampennya nggak pahit kait iya dan pahit dari pan terasa pandannya itu pandannya ya bukan pakai daun suji bukan bukan ya kalau nggak pakai santan ikut berapa lama kalau nggak pakai santan masih begini nih dua hari dua hari ya mungkin yang luntur warnanya warnanya luntur oke tapi ini nggak nggak pakai pewarna sepuan ya nggak nggak ya alami yang nggak pakai santan banyak juga apalagi kalau pakai santan kan iya bisa nih ya Pak gulanya ya Pak iya dua-duanya dipisat bang ini buat beser taruh di freezer apa di pulkas biasa di pulkas biasa aja nggak apa sih nggak santannya juga nggak apa sih kalau santan di freezer aja di freezer aja ya biasanya pecah tahu pecah tahu tapi kalau misalnya di bawahnya aja nggak apa-apa ini udah ganti lagi nih tambah lagi nih Iya kita bikin baru lagi kan karena sudah satu toples abis kita nambah lagi jadi tadi itu ada yang beli cuma cendolnya doang iya buat acara ya buat acara buat praktek praktek katanya ya buat praktek sekolah lumayan nih baru buka udah habis satu toples ya cendolnya Alhamdulillah Alhamdulillah ya memang enak-enak minum es enak ya cocok banget cocok buat dingin-dingin kalau yang mau pedes-pedes kita bisa beli rujak tahu kejerot tapi jangan lupa kalau habis makan pedes hidup es biar seger Mas Yudi paling cepet habis di berapa paling cepet habis jam 3 jam 3 udah habis jam 3 udah habis berarti cuma 4 jam 4 jam paling lama 5 jam dari pelanggan ada komen apa dari pelanggan Alhamdulillah sih nggak ada yang komen ya Alhamdulillah bilangnya sih enak Alhamdulillah paling jauh dari mana paling jauh Cawang sama Bondok Ketik di sini juga selain enak porsinya juga banyak ya betul kita ngasih porsi banyak emang porsinya emang segitu iya soalnya harga 10.000 ini nggak pakai itu enggak tergantung permintaan yang beli segitu berapa kalau cendolnya aja satu bungkus 8.000 banyak banget ya harapan mas kedepan gimana mas harapan saya buat kedepannya saya rencana mau buka cabang lagi Oh ya gimana tuh eh masih nyari-nyari tempat dulu ya soalnya susah juga nyari tempatnya hahaha mau nyari tempat juga sama nyari anak buah lagi anak buah lagi ya buat temen-temen yang jualan es juga semoga lancar semoga jaya dan bagi pedagang yang lain jangan putus asa cari kerja kita susah lebih baik kita jualan eh buat masa depan kita ajalah jualan es juga kan enggak selamanya mulus ya betul kalau lagi musim hujan gimana nih Mas ya kalau musim hujan ya kita syukurin aja lah ya mau dapatnya berapa kita syukurin mau dapat 50 mau dapat 10.000 kita syukurin jangan putus asa semangat terus tadi kan ada orang terima pesanan Mas Mas kan tadi baik juga nih membagi resep boleh ya kalau ada orang yang mau tanya-tanya resep kalau lagi lawat sini boleh 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 aja ya kali aja bisa kerjasama juga boleh mungkin bisa jadi mitra ya betul gitu ya ya jadi nomernya yang tadi hubungin aja disitu siap semoga nanti usaha cendol dawat Mas Yudi nya makin tambah rame ya Mas Amin 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 tambah lancar tambah berkah siap jadi buat temen-temen nih sekitaran Condet Batu Ampar ya Mas ya ya betul Batu Ampar 3 deket apa ini Mas Lesean Ampar Jaya jadi jalan bau ke Ampar 3 nomor 27 deh pokoknya ya ya betul dan gue dulu pernah liput juga ya di depannya tuh ada tau gejrot yang belum nyobain silahkan datang aja jadi nih kalau pedes-pedes makan tau gejrot di sampingnya ada tukang SD jadi bisa mesen S3 disini jadi kalau di gelas segini ya kalau di gelas harga Rp 8.000 betul kalau di gelas harga Rp 8.000 ini mau pakai tape apa ketat? pokoknya campur aja siap pokoknya memang untuk porsi bukan karena di syuting ya betul memang orang begini memang begini porsinya banyak yang tadi dibungkus lebih banyak lagi kalau yang dibungkus ukuran dua orang ini gulanya buat berapa lama bisa nyampe setengah bulan awet ya awet kalau gula jawab pasti awet ini batu esnya dihancurin gini betul dihancurin kristal dihancurin biar cepet ini ya kalau enggak dihancurin susah kita jadi es cendal dawat yang pakai susu Mas iya saya pakai susu cuma disini memang pakai susu saya lupa ya semua sih semua semua pakai susu jadi kayak gini nih mantap ini guys es cendal dawat Mas Yudi ya khas kelaten nih Mas wow 8.000 sebanyak ini kalau dibungkus 10.000 Wah keren banget baru buka udah banyak juga yang beli nih guys ini siang bolong ya setengah hari bengkak enak banget cuacanya panas kayak gini cocok banget nih guys nyobain es cendal dawat Mas Yudi 10 bulan nih per hari omset paling tinggi bisa satu juta guys moda hariannya cuma 200 seribuan mas ya untungan bisa 80% Wow keren ih resepnya juga dia berbagi ya dari temennya mas ya dari temennya akhirnya dia buka juga nih tapi dia masih jualan tempe mendoan nih guys kalau kalian belum nonton video tempe mendoan di cek aja di profil gua Wow itu juga mantap banget dia baik banget ya ngasih kita resepnya di sini ada lagi nih dan dia juga bisa terima pesanan nih buat acara-acara nih oke juga nih guys soalnya tadi dibungkus itu 10.000 banyak banget bisa dua orang tuh satu bungkus mantap kita kita coba dulu ya bismillahirrahmanirrahim mantap banget seger banget manis gue suka banget dengan tetan hitam kayak gini nih coba enak banget enak banget seger banget ini buat temen-temen yang belum nyobain es dawat khas latinnya di sini cuma di sini doang nih di Condet Batu Ampar deket lesen Ampar J ya di sini satu-satunya nih bukannya dari jam 10an nih dari pagi sampai sore jam 5 sampai malem guys enak banget seger mantep sekali lagi kalau penasaran datang aja ke sini ya pokoknya di sebelahnya ada tau gejrot tempat yang pernah golly food juga makan yang pada semudas atau gejrot terus ke sini nih ke saya cendol dawat mas judi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati